Ya Assalamualaikum Jumpa lagi ya Sama saya Wijayanti Terima kasih ya Buat teman-teman yang udah Selalu Menyimak ya Selalu stand by Di channel youtube saya Ya jadi Untuk video sekarang Saya mau seperti biasa ya Berbagi tips tentunya ya Apa sih yang saya Mau ulas kali ini Pastinya Anda yang belum subscribe Subscribe dulu ya Kemudian tekan tanda lonceng Supaya next time kalau saya Bikin video-video yang bermanfaat seperti ini Anda bisa langsung Nyimak ya Kemudian apa sih yang akan Saya bahas kali ini Saya akan membahas tentang Gresna saya Ini sabun Anti Pespiran ya Jadi ini sangat cocok Untuk masalah kulit Bisa digunakan juga Untuk deodoran ya Cara pakainya sangat mudah Jadi setelah Anda mandi Ini Bisa dicelup di air ya Kemudian Kemudian dioles-oles Di bagian ketiak K3 tentunya ya Dan tidak perlu dibilas ya Karena ini alami Sulfurnya pun alami Dan tidak menggunakan Bahan deterjen sama sekali ya Jadi aman Bisa digunakan untuk anak-anak Kemudian Gimana cara Pakainya untuk Yang penyakit kulit ya Bisa digunakan Sehabis mandi ya Sehabis mandi Basahi Sabun Gresna saya Ini Kemudian bisa langsung Dioles-oles Seperti itu ya Dioles-oles Ke bagian bisa Seluruh badan ya Sama halnya Dengan yang ada Panu Kudis Kurap Seperti itu Bisa Kutu air Juga bisa Langsung dioles ya Sehabis mandi Jadi badan sudah bersih Dan langsung dioles Dan ini Sangat ekonomis ya Pemakaian setiap hari Bisa sampai 3-6 bulan Jadi Wah ekonomis sekali ya Dan Saya pun Pakai ya Untuk apaan sih Saya gunakan Untuk deodoran Karena Daripada kita beli Setiap bulan Dan harganya pun Jumlahnya lumayan ya Saya pakai ini Setiap bulan Dalam arti ini Sudah berbulan-bulan Saya pakai Dan bentuknya Masih seperti ini ya Dalam waktu 6 bulan Ini Minimal Habisnya 6 bulan ya Dan Semakin kecil Mengecil Seperti itu ya Kemudian Cara Pakainya Kalau Anda Misal Saya ini Gatalnya Seluruh badan Misal Seperti alergi Atau apa Seperti itu Atau misalnya Banyak ya Penyakit kulit itu Bisa digunakan Berendam ya Cuman saya Tidak bawa Tempatnya sih Iya bisa Untuk berendam Rendamkan Gresnasa ini Untuk Beberapa Menit Bisa 10-15 Menit Kemudian Anda bisa Masuk berendam Seluruh badan Dan tidak usah Dibilas lagi ya Kemudian Pastikan Beli Gresnasa itu Di Member resmi ya Jadi Tidak dapat Yang Kawi Ya Kemudian Apa tipsnya Yang akan saya Bagi disini Nah Gresnasa ini Bentuknya Kristal ya Jadi mudah Pecah Kalau jatuh Dan Kalau sudah Jatuh Jangan Dibuang ya Dimana Cara pakainya Kalau sudah Jatuh Nah Ini Lebih Ekonomis Lagi Jadi Kalau sudah Jatuh Kumpulin Aja Jatuh 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 Yang Pecah Pecah Sisa Pecah Kumpulin Aja Kemudian Ditumbuk Tumbuk Bisa Menggunakan Batu Supaya Lebih Lembut Kemudian Anda Bisa Gunakan Bekas Parfum Seperti Ini Ya Masukkan Disini Kemudian Isi air Isi air Dan Simpan Jadi Begitu Anda Mau pakai Tinggal Semprot Tinggal Semprot Bisa Di bagian Ketiak Misalnya Untuk Deodoran Bisa Tinggal Semprot Seperti Ini Jadi Kalau Misalnya Bagian Badan Yang Gatal Atau Dimana Atau Yang Punya Penyakit Kulit Bisa Juga Langsung Disemprot Jadi Tinggal Dioles Seperti Itu Aja Ya Tidak Usah Dibilas Jadi Dan Ini Tidak Menimbulkan Alergi Meskipun Dipakai Setiap Hari Karena Saya Sudah Pakai Jadi Ini Apa Namanya Kalau Ada Yang Pecah Jangan Dibuang Ya Bisa Langsung Direndam Seperti Ini Ya Taruh Di Ini Di Bekas Parfum Seperti Ini Ya Dan Tentunya Untuk Anda Yang Biasa Apa Namanya Punya Anak-anak Biasa Yang Sering Alergi Dengan Bedak Sekarang Zaman Sekarang Banyak Parfum Seperti Itu Bisa Dipakai Sehabis Mandi Juga Bisa Ini Aman Buat Anak-anak Dan Grace Nasa Ini Tidak Mengandung Parfum Sama Sekali Jadi Tidak Berbau Dan Tidak Menimbulkan Bekas Jadi Kalau Anda Pakai Di Ketil Itu Justru Mencerahkan Jadi Tidak Menimbulkan Misal Warna Hijau Ini Warnanya Cenderung Hijau Jadi Ini Tidak Menimbulkan Warna Hijau Tidak Meninggalkan Bekas Jadi Aman Bisa Digunakan Di bagian K3 K3 Itu Dimana Terima Mesti Sudah Tau K3 Ketiak Kaki Dan Yang Satu Saya Tidak Sebutkan Karena Itu Rahasia Jadi Selamat Mencoba Tips Dari Saya Jadi Kalau Pecah Jangan Dibuang Bisa Digunakan Kembali Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Pastikan Anda Selalu Stand By Di Video Video Saya Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Terima